Pemirsa, Kabupaten Kapuas menjadi tuan rumah pelaksanaan Gebiar UMKM Wilayah Tengah yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dipusatkan di Stadion Penunjung Tarung Kuala Kapuas ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 12 hingga 14 September 2024. Gebiar UMKM Wilayah Tengah yang meliputi Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kota Palangkaraya, Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan ini dibuka oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo dan Penjabat Bupati Kapuas Darliansjah. Pembukaan ditandai dengan pemukulan Katambung pada Kamis kemarin. Berbagai produk dari sejumlah pelaku UMKM lokal dari Kabupaten Kota Wilayah Tengah tersebut mengisi puluhan lapak pameran. Sejumlah produk unggulan yang ditampilkan dan dijual, diantaranya berbagai macam kuliner, berbagai macam produk kerajinan, seperti tas, topi, dan keranjang berbahan dasar rotan, baju bergambar motif dayak, tanaman hias, serta juga lukisan. Salah satu pelaku UMKM Alevi Yadin mengatakan sangat senang dan menyambut luar biasa adanya gebiar UMKM ini. Karena menurut Alevi Yadin, pelaku UMKM memang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah, agar produk dari UMKM lokal dapat lebih dikenal dan laris di pasaran. Luar biasa kegiatan gebiar Jamboreo UMKM ini memang sangat dihargai oleh pelaku UMKM. Khususnya pelaku UMKM Bukapuas yang selama ini boleh dikatakan butuh perhatian support dari pihak pemerintah daerah. Dalam perhatian melalui penelitian perindah.com, kegiatan ini benar-benar membuat motivasi buat kita untuk lebih baik lagi. Sehingga kita bisa membuat suatu produk yang memberikan berkarakter, karakter Kalimantan Tengah, bahkan lebih khusus lagi ke karakter kalau tidak puas. Harapannya ke depan pihak pemerintah daerah lebih banyak mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan kegiatan gebiar UMKM ini merupakan salah satu langkah Pemprov Kalteng untuk mendukung pengembangan UMKM agar mampu naik kelas dan berdaya saing. Gubernur Kalteng menambahkan melalui gebiar UMKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM sebagai sarana promosi untuk menampilkan berbagai produk unggulan, sekaligus membuka dan memperluas kemitraan jaringan UMKM di Kalimantan Tengah. Sugianto Sabran juga menjelaskan bahwa kegiatan gebiar UMKM ini sudah terencana setiap tahun anggaran, bahkan rutin dilaksanakan sejak tahun 2016. Penderakan UMKM di Kalimantan Tengah itu merupakan luar biasa, penderakan UMKM-nya. Salah satu contoh bahwa setiap triwulan itu, uang yang berada di masyarakat melakukan UMKM ini ada 4,5 triliun. 4,5 triliun begitu besar. Berarti kalau triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 berarti bisa sampai di bawah 20 triliun. Setiap tahun yang dilakukan dunia usaha kecil untuk mengerakan ekonomi, ini sangat luar biasa. Maka dari itu kami, karena kalting yang terluas, kita mengadakan jambor itu merjona. Harapan terus berkembang dan berdek untuk membantu pemerintah di dalam melakukan penderakan ekonomi daerah. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Sri Hayati, Dayak TV mengabarkan.